Demi menemui sang ibu yang ia rindukan, seorang bocah berusia 10 tahun nekat mengayu sepeda dari Bojonegoro ke Surabaya. Perjuangannya tidak mudah, bahkan ia terpaksa menjual handphone miliknya karena kehabisan bekal di tengah perjalanan. Sebagaimana diberitakan tribun Madura, bocah bernama Riki Kurniawan ini berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Turi, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu pagi 14 Januari. Dia berkemas membawa beberapa helai pakaian, tas ransel warna merah, dan satu sepeda BMX. Dengan sepeda itulah Riki bertekad melakukan perjalanan jauh menuju ke Surabaya untuk menemui sang ibu. Jika diukur menggunakan Google Maps, maka jarak Bojonegoro ke Surabaya itu mencapai 133 km. Jarak ini bisa ditempuh menggunakan sepeda motor selama 3 jam 8 menit. Sementara, opsi perjalanan dengan menggunakan sepeda kayu tidak tersedia di Google Maps. Di tengah perjalanan setelah mengayu sepeda sejauh 30 km, Riki mengaku kehabisan uang. Ia kemudian menjual ponsel miliknya di sebuah konter di Desa Tobo, Kecamatan Padangan, Bojonegoro. Momen ini kemudian diabadikan oleh si pemilik konter yang merasa heran dengan keberadaan bocah yang datang ke konternya untuk menjual ponsel. Adapun setelah menjual ponsel, bocah itu kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menempuh rute Jalan Nasional Bojonegoro-Jepu untuk menuju terminal Raja Kusi Bojonegoro. Di terminal tersebut, Riki ditemukan oleh seorang tukang ojek yang melihat Riki seperti kebingungan. Setelah mengetahui asal-usul Riki, tukang ojek itu pun kemudian membawa Riki ke warung sate yang berada di depan Mapolsek Ngambon pada Sabtu petang. Kapolsek Ngambon, Polres Bojonegoro, Ibtu Muhammad Tahir membenarkan kejadian itu. Saat itu, Riki dikerumini banyak orang. Kemudian petugas polisi menggali informasi hingga akhirnya berhasil menghubungi keluarga Riki di Bojonegoro. Riki kemudian dijemput dua orang keluarganya. Dia tiba di rumahnya pada Sabtu malam dalam kondisi baik. Ibunya yang bekerja di Surabaya pun dilaporkan berencana pulang untuk menemui sang anak.